Sebaiknya Anda tahu Siaran TV analog akan dihentikan dan beralih ke TV digital Ini cukup menarik karena ada beberapa pertanyaan Seperti bagaimana nasib TV kita Serta apakah kelebihannya dari teknologi ini Kompas.com, Kementerian Komunikasi dan Informasi atau Kominfo Mulai menyiapkan migrasi siaran TV analog menjadi TV digital Rencananya, siaran TV analog akan dihentikan paling lambat Pada tanggal 2 November 2022, pukul 24.00 WIB Hal tersebut disampaikan Menteri Kominfo Zoni G. Plath Dalam siaran tes di laman resmi Kominfo Sesuai dengan rancangan aturan teknis Lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta Dan lembaga penyiaran komunitas, jasa penyiaran televisi Wajib menghentikan siaran televisi analog paling lambat Pada tanggal 2 November 2022, pukul 24.00 WIB Ujar Menteri Kominfo dalam siaran pes yang disampaikan pada 2 Desember 2020 Menurut Zoni, migrasi siaran TV analog ke TV digital ini Sesuai dengan amanah yang ada pada Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang cipta kerja Namun rencana ini sebenarnya sudah lama Karena laman Kominfo pada tanggal 13 September 2013 Menyebutkan tahun 2018 akan dilakukan analog switch off secara nasional Berarti jika dihitung hingga saat ini, maka sudah mundur 2 tahun Dan jika dihitung hingga tahun 2022, maka mundur selama 4 tahun Sehubungan dengan ini, ada beberapa hal yang perlu diketahui oleh kawan-kawan mengenai TV digital Pertama, TV digital bukanlah layanan streaming yang memerlukan akses internet Bukan pula perlanganan TV kabel yang harus berbayar Siaran ini tetap gratis melalui frekuensi Tapi sekarang acaranya secara digital Kedua, apakah TV digital ini memerlukan antena khusus? Jawabnya, antenanya juga tidak perlu diubah Ketiga, namun jika TV yang masih analog atau biasanya TV tabung Harus dilengkapi dengan alat bantu set top box atau STB untuk menerima siaran Sementara untuk TV LED, umumnya sudah dapat menerima siaran digital Terutama yang berlayar lebar Karena saya pernah membeli yang berukuran kecil Bisa untuk TV dan juga untuk monitor komputer Ternyata belum digital Untuk itu, lebih baik Anda menanyakan terlebih dahulu sebelum membeli TV LED Agar nantinya tidak kecewa Keuntungan dari TV digital Penyiaran TV digital terestrial adalah penyiaran yang menggunakan frekuensi radio VHF-UHF Seperti halnya penyiaran analog Akan tetapi dengan format konten yang digital Dalam penyiaran TV analog Semakin jauh dari stasiun pemanjar televisi Maka signal akan makin melemah Dan penerimaan gambar menjadi buruk dan bahkan berbayang Lain halnya dengan penyiaran televisi digital Yang terus menyampaikan gambar dan suara dengan jernih Sampai pada titik di mana signal tidak dapat diterima lagi Artinya, apabila perangkat penerima siaran digital dapat menangkap sinyal Maka program siaran akan diterima Sebaliknya, jika sinyal tidak diterima Maka gambar dan suara tidak muncul Dengan siaran digital, kualitas gambar dan suara yang diterima pemirsa jauh lebih baik Dibandingkan siaran analog Dimana tidak ada lagi gambar yang berbayang Atau segala bentuk noise Atau bintik-bintik semut pada monitor TV Pada era penyiaran digital Penonton TV tidak hanya menonton program siaran Tetapi juga bisa mendapatkan fasilitas tambahan Seperti EPG Atau Electronic Program Guide Yakni untuk mengetahui acara-acara Yang telah dan akan ditayangkan kemudian Dengan siaran digital Terdapat juga kemampuan menyediakan layanan interaktif Dimana pemirsa dapat secara langsung memberikan rating Terhadap suatu program siaran Lalu, bagaimana dengan nasib masyarakat kecil yang tidak mampu membeli STB Padahal TV-nya belum digital Kan kasihan tuh Mari kita simak berita dari Antara News Pada tanggal 21 Oktober 2020 Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika Akan membagikan alat khusus Yang akan memungkinkan untuk migrasi televisi analog Ke televisi digital Atau analog switch off Kepada keluarga yang kurang mampu Direktur Jenderal Penyelenggara Post dan Informatika Koninfo Ahmad M. Ramli menjelaskan Alat yang bernama set-top book itu akan menjadi penerima siaran TV digital Meskipun pesawat televisi masih analog Sehingga masyarakat masih dapat menggunakan TV lama yang tidak memiliki kemampuan digital Pemerintah juga memperhatikan hal ini Dari sinilah kita memetakan penduduk yang tergolong kurang mampu Yang TV-nya masih analog Harus mendapatkan bantuan set-top book ini Uja Ramli dalam webinar sosialasi televisi digital Hal tersebut juga disampaikan Direktur Penyiaran Kominfo Gery Yantika Kurnia Yang mengatakan bahwa Pemerintah telah menyiapkan infrastruktur untuk persiapan menuju Aso Nasional Pemerintah sudah menjamin sekitar 6,7 juta set-top book Yang akan dibagikan gratis kepada keluarga miskin Jadi roadmapnya sudah siap Kata Gery Yantika Dengan demikian Keluarga yang kurang mampu akan mendapatkan bantuan set-top book secara gratis Namun bagaimana mekanismenya kita tunggu saja nanti Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Sampit TV